Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 7, pembagian dengan bilangan 2 angka. Kita akan membahas di pembagian bilangan 2 angka bagian kedua di halaman 89-92. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga ya di atonlineclass101.id. Kalau nanti ada kesulitan jawab soal, boleh di-capture, kirim ke DMIG ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita lihat di sini ada 322 lembar kertas lipat. Kertas tersebut akan dibagikan secara merata kepada 14 anak. Berapa lembar kertas yang akan diperoleh setiap anak? Coba kita lihat ya, di sini ada 320 lembar, 322. Kalimat matematikanya, 322 dibagi 14. Pada nilai tempat manakah hasil baginya ditulis? Nah, jika 3 ikat 100 diubah menjadi ikatan berisi 10, berapa banyak ikatan 10 sekarang? Artinya, kalau yang ini diubah menjadi ikatan 10, artinya dia sekarang ada berapa nih? Ya, 330 ditambah 2. Jadi, 32 ikatan. Nah, jika sisa ikatan 10 dilepas menjadi lembar satuan, berapa banyak kertas lipat semuanya? Bagilah lembaran kertas satuan tadi kepada 10 anak. Oh, yang ini artinya, yang ini 30 dulu, terus yang ini dilepas jadi satuan. Jadi, artinya ada 20 dan 2 ya, 22. 22 lembar. Berapa lembar kertas yang akan diperoleh? Nah, ini contoh yang sini ya. 322 ya, lembar satuannya disisikan dulu di sini ya. Kemudian, 32 dibagi 14, dapat 2. Ya, 2 kali 14, 28, hasilnya 4. Ya, kemudian kita ke bawah. Ya, lalu di sini ada angka 2. Kemudian, ini jadi 3 ya. Nah, kita coba ke halaman berikutnya dulu. Cara membagi 322 dengan 14 secara bersusun. Nah, ini satuannya kita sisikan seperti tadi ya. Nah, lalu setelah itu, ini kan jadi ini lanjut yang tadi ya, yang di atas. Terus, habis itu dibagi. Ya, dibagi. Ini kan 4 ya, 2-nya turun. 42 dibagi 14. Ya, 42 dibagi 14. Artinya, dapat 3. 3 kali 14, 42. Nah, hasilnya di sini 42. Kita kurangi jadi 0. Jadi, hasilnya adalah 23. Nah, untuk melakukan pembagian, tentukan nilai tempat dari hasil baginya, tulis bilangan tersebut, kemudian kalikan. Kurangkan dengan yang dibagi, dan bawah ke bawah. Jadi, bawah ke bawah maksudnya yang ini tadi. Ya, kan ini sudah, ini tadi hasilnya 4. 2-nya itu turun, ya. 2-nya itu turun untuk menemani gitu ya, untuk menemani kayak gitu. Supaya 4-nya ini ada temannya, dan masih bisa dibagi lagi dengan 14. Yuk, sekarang kita bagi 980 dibagi 28. Ini kita sisihin dulu ya. Jangan kita apa-apain dulu. Jadi, 98 dulu kita bagi 28. Nah, 98 dibagi 28 itu, kita bisa dapatkan 3. Ya, 3 kali 28 adalah 84. Ini sisa 4, ini sisa 1, dan 0-nya sekarang turun. 140 dibagi 28. Hasilnya adalah 5. Dan ini 5 kali 28, 140. Ya, nah Karina pause dulu ya adik-adik. Sedang adan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini tadi sudah selesai ya. Jadi, tadi hasilnya adalah 35. Karina coba cross-check dulu. 980 dibagi 28. Ya, sekarang kita kerjain soal latihan yuk. Nomor 1. 736 dibagi 16. Nah, sekarang kita bagi 2 angka dulu ya. 73. Nah, 73 dibagi 16. Yaitu 4 ya. Kita bisa dapatkan 4. Nah, kemudian 4 dikali 16. Hasilnya adalah 64. 3 dikurang 4 nggak bisa, jadi kita pinjem. Ini sisa 6. 13 dikurang 4. 9. Ini jadi habis ya. Jadi, 9 ini kita turunkan 6-nya. Ya, buat nemenin ceritanya gitu. Jadi, 96. Nah, 96 dibagi 16. Hasilnya adalah 6. Kita taruh di sini untuk satuan. Terus, 6 kali 16. Hasilnya 96. Habis ya. Kemudian ke nomor 2. 810 dibagi 18. Kita bagi ini dulu, 2 angka. 81 dibagi 18. Kita bisa dapatkan 4. 4 kali 18. 72. Pinjam 1. Sisa 7. 11 kurang 2. Ini jadi 9. Ini habis. Terus, 0-nya turun ya. 90 dibagi 18. 5. 5 kali 18. 90. Habis. Nomor 3. 851. Dibagi 26. Sekarang 85 dulu. Yang kita bagi dengan 26. Kita bisa dapatkan 3. 3 kali 26. 78. 5 dikurang 8. Gak bisa kita pinjam. Ini sisa 7. 15 dikurang 8. 7. Ini habis. Jadi, satunya turun lagi ya. 71 dibagi 26. Kita bisa dapat 2. 26 kali 2. 52. Ya, jadi ini ada sisanya. Ini pinjam sisa 6. 11 kurang 2. 9. Kemudian 6 kurang 5. 5. 5. Jadi, hasilnya kalau kita tulis itu sama dengan 32. Sisa 19. Kemudian nomor 4. 585. Dibagi 39. 58 dulu ya. Nah, 58 dibagi 39. Hanya dapat 1. Ini pinjam 1 ya. 18 kurang 9. 9. Jadi, ini sisa 4 kurang 3. 1. Terus, 5-nya turun sekarang. 195 dibagi 39. 5. Kemudian 5 dikali 39. 195. Habis. Nomor 5. 612 dibagi 36. 61 dibagi 36. Hanya dapat 1. Ini kita kurangi. Pinjam 1 ya. Sisa 5. 11 kurang 6. 5. Lalu 5 dikurang 3. 2. 2-nya lagi turun. 252 dikurangi 36. Nah, dibagi. Dibagi 36. 7. Ya, 7 dikali 36. 252. Habis. Sekarang nomor 6. 578 dibagi 23. Nah, ini kita bagi 2 angka. 57 dibagi 23. Kita bisa dapatkan 2. 2 kali 23. 46. Jadi, ini sisanya 11 ya. Lalu 8-nya turun. 118 dibagi 23. Kita bisa dapatkan 5. Masih ada sisanya nanti. Ya, 25 kali 23. Eh, 5 ya maksudnya. 5 kali 23. 115. Sisanya 3. Jadi, ini hasilnya 25. Sisa 3. Kita masih lanjut ya ke sini. Pembagian dengan hasil yang memuat, dengan hasil bagi memuat 0. Ayo pikirkan bagaimana membagi 607 dibagi 56. Ini ya. Pertama, kayak gini. Lalu 2 angka dulu kan dapat 1. Ini 56. Terus 4. Ini 7. Nah, terus berarti masih ada sisa 47. Kemudian, kalau 859 dibagi 21, secara bersusun ditunjukkan sebelah kanan di bagian A dan B. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini 0. Kita tambahkan, karena setelah kita kurangi 84, kan ini 19 ya. Nah, ini hasilnya 19. Ini harus kita kali 0, jadinya 40. Ya, kemudian, ayo bagi secara bersusun. Nomor 1. Nomor 1 bagian pertama. 705 dibagi 34. Nah, ini ada 2 cara ya. Kita pakai yang A aja. 34. 70 dibagi 34. Kita dapatkan 2. 34 dikali 2, 68. Kemudian ini, kita taruh di sini ya. 10, pinjam, sisa 6. 10 dikurang 8, 2. Kemudian, di sini, 5-nya turun. Terus seperti tadi ya, ini kita kalikan dengan 0. 0, 0. Terus sisanya tetap 25. Jadi, hasilnya 20, sisanya 25. Oke. Ya. Kemudian, nomor 2. 913 dibagi 13. Kita bagi 2 angkanya dulu. 91 dibagi 13 adalah 7. Kemudian, 7 kali 13, 91. Ini habis ya. Lalu ini 3-nya turun. Nah, ini kita juga akan jadikan seperti ini ya. Kemudian, 3-nya turun lagi. Jadi, ini tambah 0. Kemudian, yang nomor 3. Kemudian, di sini, 856 dibagi 42. 85 dibagi 42, kita bisa dapat 2. 2 kali 42, 84. Sisa 1. Ya, terus ini 16, karena nggak bisa dibagi. Ya, maka kita kasih 0 tadi. Ya, seperti ini. Sisa 16. Oke. Kemudian, berikutnya nomor 4. 531 dibagi 26. Ini 2. Ini 52. Sisa 1. Nah, ini juga jadi seperti ini ya. Nah, sisanya 11. Kemudian, nomor 5. Nah, ini kayaknya salah. Oh, nggak, deng. Benar ini. Tapi, sebenarnya nomor 57 dibagi 56. Kan ini hasilnya 1 aja ya. Eh, dibagi 56. Hasilnya 1 aja. Sisa 1. Sepertinya, ada yang kurang sih. Nomor 6 ya. 942 dibagi 47. Ini 47 bisa kita kali 2 ya. 2 kali 47, 94. Habis. Nah, ini 2-nya turun. Nah, harus kita kasih lagi kayak tadi ya. Sisanya 2. Sekarang kita ke yang berikutnya. Ayo, jika ada kesalahan pada pembagian berikut ini, ayo perbaiki. Oke. Ini 44 dibagi 22. 2, 44. Terus namanya turun. Nah, ini harus ada kayak gini. Ya. Kalau ini 64 dibagi 31. Kan dapet 2. Ya, 2 kali 31. Itu 62. Sisa 2, 5 turun. Jadi, 25. Ini nggak bisa. Ini harusnya 0. Ini 0. Sisa 6. Terus berarti jadi sisanya 25. Ya. Terus sekarang yang ini. Ini 1, 57. Ini kurangin 3. Nah, ini ada nih. Ini jadi sisa 6. 1. Ini 4. Nah, Karina di kanan dulu ya. Karena udah bertumpuk. 704 dibagi 57. Ini dapat 1. 57. Ini kita sisa 6. 10 kurang 7, 3. 6 kurang 5, 1. Terus 4-nya turun. Nah, ini masih bisa dibagi. Kurang lebih dapat 2. 114. 4, eh 0 ya. 4 kurang 4, 0. 3 kurang 1, 2. Nah, jadinya kayak gini. Pembagian berbagian berbagian negara. Dua pembagian di bawah ini menunjukkan pembagian yang dilakukan negara lain. Bandingkanlah dengan cara pembagian bersusun di Indonesia yang kamu pelajari sebelumnya. Cara pembagian di Indonesia sama dengan di Jepang. Nah, ini di Jerman. Nah, kalau mereka pakainya kayak gini ya, dikadik ya. Bedanya ini nih. Jadi nggak pakai kayak progapet gini. Kalau Kanada, dia hasilnya di sini. Bandingkan cara pembagian yang dilakukan Jepang, Jerman, dan Kanada. Diskusikan hal baik dari cara mereka. Pembagian di Jerman sepertinya lebih memakan waktu ya. Tapi kecil kemungkinannya untuk salah. Kemudian, hitunglah 889 dibagi 28 dengan cara tadi. Oke. Karina tulis dulu di sini. 989 bagi 28. Kita Jerman dulu ya. Kurang ke bawah sepertinya nih. 989. Betul nggak? Ya, dibagi 28. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang kita Nah, di sini mereka membaginya itu Jadi, kalau Jerman itu sepertinya dia membagi dengan 30 dulu ya. Di sini, 30, terus 30 kali 28. Ya, jadi hasilnya 840. Terus ini dikurangin 9, ini 4, ini 1. Ya, kemudian habis itu kalau 10 nggak bisa. Jadi, kita langsung 149 dibagi 28. Hasilnya bisa dapat 5. Ya, 5 kali 28 140. Sisanya 9. Ini ada tanda minusnya. Kalau yang kanada 989 dibagi 23. Nah, dia bagi 2 angka dulu. Jadi, 98 Karina akan bagi 23 ya. Kita dapat 4. Dia hasilnya taruh di bawah sini. 4 kali 20. Pembaginya kita berapa? Pembaginya kita 28. Ya, 4 kali 28 112. Nah, artinya ini Karina ulang ya. Karena tadi 23. 98 dibagi 23 28. 98 dibagi 28 3 3 ya. 3 ya. 3 kali 28 84. Ini kita kurang 4, 1. Terus 9-nya turun ya. 149 sekarang dibagi 28. Kita bisa dapat 5. Sama ya hasilnya kayak tadi. Oh, ini tadi kita belum jumlahin nih. Seret terus 35 gitu ya. Nah, terus disini 5 kali 28 140 sisa 9. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan di follow juga IG-nya ya di at onlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. selamat menikmati.